Aksi sosial ini digelar para relawan di Bali dengan membagikan nasi bungkus kepada warga dan wisatawan. Relawan akan memberikan sanksi kepada setiap orang yang lapar dengan diberi nasi bungkus. Aksi sosial ini terbilang unik dan menarik. Dalam razia tersebut, relawan dari LPM Legian dan Aku For Bali membagikan nasi bungkus kepada masyarakat di kawasan Legian, Badung, Bali. Razia digelar di sekitar lokasi wisata, lantaran banyak laporan warga yang menyebut sejumlah warga negara asing kerap terlihat meminta makanan kepada pengunjung pantai. Diduga, wisatawan yang terjaring razia mengalami kesulitan finansial, lantaran belum bisa kembali ke negara asal mereka akibat pandemi. Ketua LPM Legian menyebut, hampir setiap hari ada saja warga negara asing yang terjaring razia perut lapar di kawasan Legian. Yang jelas memang razia perut lapar ini bukan hanya menyasar warga lokal, warga pendatang, warga marginal, tapi juga wisatawan. Memang banyak wisatawan mancanegara yang biasanya minta nasi bungkus dari kita, karena memang nasi bungkus ini di saat mereka sudah 6 bulan di sini, perutnya sudah seperti beradaptasi dengan kita. Oh, very good. You mean what they do with Moscow? Very good, of course. Nobody like to be sick. Selain diberi nasi bungkus, masyarakat maupun WNA yang terjaring razia perut lapar mendapatkan masker, hand sanitizer, hingga vitamin C secara gratis. Diharapkan razia ini pun bisa meminimalisir resiko kelaparan dan ancaman dampak sosial lainnya. Dari Bandung, Bali, Bagus Alin. INews melaporkan. Dari Bandung. Dari Bandung, Bali, lomb Grandma. Sampai jumpa di sana. Terima kasih.